Intro Ya pemirsa selamat datang di sudut kota siap siang pemilu tentunya untuk mempersiapkan kontestasi pemilu 2024 mendatang berbagai persiapan harus kita lakukan termasuk menambah informasi kita terkait penyelenggaraan pemilu ke depannya dan tentunya dalam tema hari ini yaitu terkait dengan hak pilih dan kewajiban kita sebagai para pemilih di kontestasi pemilu mendatang sudah hadir bersama saya Erzan Ameyra sudah hadir juga Bapak Eberta Kawima selaku deputi bidang dukungan teknis KPU Pusat Ya selamat pagi Mas Erzan Selamat pagi Pak, selamat bergabung bersama kami Terima kasih Dan selanjutnya sudah hadir juga bersama kami pengamat komunikasi publik sudah hadir Mas Reska Herlombang yang juga sudah bergabung Selamat datang Mas Reska Terima kasih Mas Erzan sudah di ingat Dengan senang hati Sudah hadir juga peneliti dari BRIN yaitu Bapak Vincent Simanjorang yang sudah bergabung Dan terima kasih Mas Erzan Dengan senang hati Mas Vincent Dan selanjutnya sudah hadir juga perwakilan dari mahasiswa yang juga merupakan Gen Z Sudah ada Raihan yang sudah bergabung bersama kami Selamat bergabung Raihan Bicara terkait dengan hak pilih dan kewajiban kewajiban bagi kita para pemilih nantinya di kontesasi pemilu 2024 mendatang Betulnya ada banyak sekali aspek yang perlu kita ketahui Untuk mengetahui lebih lanjut lagi Kita mulai terlebih dahulu dari Pak Wima Dari KPU bagaimana Pak Sebetulnya terkait dengan kewajiban para pemilih ini Dan juga bagaimana cara mereka menggunakan hak pilihnya Ya Mas Erzan Jadi sebetulnya hak pilih dan kewajiban itu masih berkorelasi Jadi memilih itu adalah hak Bukan wajib Memilih itu adalah hak Itu kan lelundang-undang kita bahwa memilih itu adalah hak Cuma yang menjadi wajib itu adalah menjadi warga negara yang baik Jadi kita punya kewajiban untuk menjadi warga negara yang baik Kan tidak boleh kita menjadi warga negara yang tidak baik Jadi semua masyarakat Indonesia harus menjadi warga negara yang baik Nah untuk menjadi warga negara yang baik Implementasinya ya Implementasinya ini Perwujudannya ini Ya menggunakan hak pilihnya Menggunakan hak pilih ini termasuk Dikategorikan sebagai seorang warga negara yang baik Nah sehingga dengan demikian maka Hak pilih dan kewajiban Ya bukan berarti memilihnya ini wajib Tetapi menjadi warga negara yang baik Inilah menjadi kewajiban Dan untuk menjadi warga negara yang baik Dia menggunakan hak pilih Ya dikira seperti itu Baik Dapat dikatakan ini tidak wajib Namun kalau mau menjadi baik Ya silahkan laksanakan kewajiban Begitu ya Pak ya Betul Dan bagaimana menurut pandangan Mas Reska sendiri Dari sudut pandang pengamat komunikasi publik Cara komunikasi apa yang harus disampaikan Oleh para penyelenggara pemilu nanti Agar kedepannya Mindset tersebut dapat tertanam Di benak para masyarakat Baik Mas Erzan ini menarik apa yang disampaikan tadi Bahwa ketika kita sebagai warga negara yang baik itu Banyak sekali indikatornya ya Pak Yang pertama adalah melakukan hak kita Untuk memilih dan juga dipilih Itu secara konstitusi diatur Terima kasih untuk KPU dan regulasi kita secara konstitusi Memberikan ruang kepada kita untuk memberikan asupan Terkait dengan rekon dari masing-masing kandidat tadi Di sini peran serta kita sebagai warga negara Harus dan wajib hukumnya Untuk mengawal pesta demokrasi ini Dan jangan sampai terlibat dalam aksi-aksi yang bisa merusak moral bangsa Misalnya menjadi penyebar kos Menghighlight sedikit statement dari Mas Reska Bahwa jangan sampai termakan hoax dan lain sebagainya Apakah masyarakat saat ini tingkat kecerdasan masyarakat Sudah cukup mumpuni kah untuk dapat menyaring hoax-hoax Jelang kontestasi pemilu saat ini Iya jadi kita bisa lihat ya sekarang Arahnya kita itu bagaimana pemilu yang bermartabat ya Jadi memang harus didorong Sudah selesailah era-era black campaign Era-era hoax yang gak jelas itu Karena apa? Memang kecerdasan kita makin meningkat Dan didorong dengan adanya kemajuan teknologi Mengenal media sosial Namun yang perlu kita pahami adalah Bagaimana sebenarnya Hak-hak ini kan sudah dijamin Ada luber jurdil Itu yang perlu didorong adalah kerahasiaan gitu Jadi masyarakat ini selain dia safety-nya Dan rahasianya itu perlu dijunjung Tidak ada tekanan ketika milih Tidak ada pemaksaan Nah itu yang perlu bersama-sama kita kawal gitu Dari aspek digital literasi dan juga digital safety Oleh siapa? Nanti kan sudah ada timnya ya Pak ya Oleh tim cyber Nah tim cyber pun harus bekerja sesuai dengan norma-normanya Tidak berpihak oleh partai apapun, calon apapun gitu Lalu kemudian terakhir yang bisa saya sampaikan disini adalah Perlu memang diperhatikan kaum penyandang disabilitas Menurut mereka masih belum diperhatikan hak-hak untuk memilih infrastrukturnya, sarana-prasarananya Dapat disampaikan, yang dimaksud dengan kurang diakomodirnya ini seperti apa? Karena supaya kita bisa sama-sama menyatukan persepsi Mungkin dapat disampaikan berdasarkan apa? Kita bisa lihat, baru-baru ini kan sudah ada deklarasi bersama Dan cara supaya mendorong keikut sertaan penyandang disabilitas adalah Di undangnya Putri Aryani, kebanggaan kita yang sudah di luar negeri gitu ya Jadi, dan itulah salah satu cara Jadi memang masih banyak hal-hal mulai dari sosialisasi Pak Jadi belum semuanya bagaimana Lalu kemudian sarana-prasarana, itu yang perlu Saya menyebutkan perlu terus dimajukan, perlu terus didorong bersama-sama Upaya yang sudah ada dapat dimaksimalkan sehingga dampaknya juga bisa lebih masif Terima kasih Mas Vincent dan selanjutnya kepada Raihan Sebagai pemilih muda juga yang juga memiliki hak dan kewajiban kamu sebagai pemilih Tanggapan kamu terkait dengan hal ini bagaimana? Mungkin dari mahasiswa juga perlu adanya perluasan informasi yang bisa dapat diakses dari masyarakat Oke, kalau dari kamu sendiri, sebetulnya untuk mengikuti pemilihan umum nanti di tahun 2024 Yang kamu rasakan ini, pemilu ini adalah sebagai hak kamu atau sebagai kewajiban kamu sebagai warga negara? Kalau misal dari pribadi saya adalah ini merupakan sebuah hak yang memang yang tertuang dalam undang-undang juga Dimana masyarakat memiliki hak untuk dipilih, memilih dan juga hak terkait dengan perlindungan Mungkin dari aspek penyediaan layanan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan masyarakat bisa memilih calonnya tanpa tekanan Dan juga diberikan perlindungan apabila seseorang tersebut memilih akan itu misal berdampak pada keberlangsungannya nanti Oke, dan untuk Mas Reska sendiri, dengan adanya pernyataan dari raihan ini, bagaimana tanggapannya? Saya berharap bahwa momentum Pesta Demokrasi ini juga menjadi titik balik kita Bagi semua pihak, terutama yang akan berlagak pada kontesan nanti Bahwa tanggung jawab kita itu bukan soal menang atau kalah Tapi bagaimana bisa memberikan pendidikan moral bagi anak bangsa Jangan sampai nanti potret yang terjadi hari ini akan menjadi potret buruk di masa yang akan datang Ingat, kemenangan hanya sebatas kuantiti Yang terpenting adalah kualiti kita berbangsa dengan negara-negara Itu yang esensi yang paling baik Baik, luar biasa Mas Reska Dan kepada Pak Wimak, bagaimana caranya meningkatkan antusiasme masyarakat Tidak hanya generasi muda, tapi seluruh masyarakat Agar tetap bisa memaksimalkan hak pilih dan juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Ya, saya ingin menjawabkan yang Mas Vincent tanyakan tadi ya Yang sampaikan tadi, terkait dengan aksesibel pemilu ya Jadi kan sebetulnya kita sudah mempunyai banyak metode dan banyak cara untuk memudahkan bagi para penyandang disabilitas ya Termasuk metode-metode, menggunakan alat gitu, kita sudah siapkan juga Termasuk denah TPS kita harus seperti apa gitu ya Jangan yang di tempat yang naiknya terlalu curam itu juga sudah kita atur Supaya teman-teman disabilitas kita itu mudah bisa masuk ke dalam TPS Terus termasuk juga ada peralatan khusus seperti kayak template dan seterusnya Yang mengudahkan bagi penyandang disabilitas netra misalkan Jadi semua itu sudah kita siapkan Jadi kita tidak membedakan Bahkan para kontestan pun ya sepanjang memenuhi syarat disabilitas tertentu itu ya Memenuhi syarat itu juga kita terima Sebagai peserta atau sebagai calon ya Sebagai calon anggota DPR Jadi itu semua sudah kita lakukan Nah menurut saya seperti yang disampaikan oleh Mas Rehan tadi ya Terkait dengan anak muda aktif di dalam pemilu Menurut saya jadikan ini sebagai media untuk belajar Itu yang penting ya Jadi pemilu ini jadikan media untuk belajar Jadi anak-anak muda ini gratis ya Dan ini faktual Pemilu ini kan faktual Sesuatu yang sangat nyata Ini adalah implementasi dari sistem kita Sistem politik kita menggunakan pemilu dan seterusnya Jadikan media untuk belajar Jadi jangan kemudian apatis Menurut saya sayang banget gitu ya Sayang banget ini media gratis untuk belajar Kita bisa mengenal langsung Bisa masuk ke dalam secara Mengenal secara langsung gitu ya Kemudian terus kita abaikan Itu menurut saya sayang banget gitu loh Sehingga ya mari kita sama-sama nikmati Sama-sama kita rasakan Dan sama-sama kita selami juga ke dalam itu Proses pembelajaran teman-teman anak muda ini Bisa langsung dan Ya langsung kepada Sasaran gitu lah Belajarnya itu Kalau menurut saya seperti itu Ini sepakatnya bahwa anak muda itu harus aktif itu Sejak dari proses ya Pak Betul Jangan sampai nanti ketika proses sudah berjalan Tanpa ada koreksi yang konstruktif Berujung pada nanti demonstrasi Atau ujuk rasa Sedangkan dari awal tidak ikut mengawal Dan kan menurut saya Teman-teman Mas Rehani Nanti akan memimpin negeri ini kan Pastinya Mereka kalau tidak belajar mulai dari sekarang Tidak mempersiapkan diri mulai sekarang Saya pikir sayang juga itu Mementum ini kalau dibuang-buang Percuma sayang juga Belum lagi nanti AI Betul-betul mendominasi Semua pelakon juga Anda harus aktif ya Nah tadi terkait Ini menarik sekali Yang disampaikan oleh Mas Reska Bahwa kita harus terlibat dari tahap awal Dari prosesnya Dari proses awal Ini menarik juga pada Mas Vincent Apa saja langkah-langkah yang sebaik yang mereka lakukan Para generasi muda Ataupun siapapun pemilih Tidak hanya generasi muda Langkah-langkah konkret apa saja Yang tepat untuk mendapatkan riset terbaik Untuk dapat melihat Siapa-siapa saja Kandidat-kandidat yang tepat bagi mereka Untuk memimpin negara ke depannya Ya jadi yang pertama itu perlu memang Kita para generasi muda khususnya Mulailah aware Mulailah melek Pentingnya pemilu ini Tadi sudah sampaikan Pak Diputi dengan baik Arah negara ini Ditentukan oleh mereka Generasi muda ini Yang jumlahnya 100 juta lebih kurang Gitu Mas Jadi yang harus diperhatikan Sekarang sudah banyak Kita ini tadi saya sampaikan di sesi sebelumnya Sudah terbantu sekarang peran KPU Adanya gerakan-gerakan dari akar rumput Baik organisasi masyarakat sipil Baik juga dari kampus Para BEM dan lain-lain Untuk menyorakan literasi terkait dengan pemilu ini Lalu kemudian di saat bersamaan Perlu memang literasi digital Karena memang sekarang kita daerah digital ya Jadi disini Bahu-membahu KPU Penyelenggara pemilu lah disini Lalu kemudian tidak lepas juga Peran partai juga gitu Bagaimana pendidikan politiknya Dengan baik Dengan cerdas Dengan bermartabat Paling penting dengan bermartabat Pendidikan politik yang cerdas Dan bermartabat Terima kasih Untuk kesempatannya Dan juga keikut sertaannya Selanar sumber kami di hari ini Yang luar biasa Dan pemirsa Sekian siap-siap pemilu kali ini Nantikan informasi-informasi selanjutnya Informasi-informasi lainnya Untuk mempersiapkan Keikut sertaan kita dalam pemilu 2024 mendatang Saya Arzana Merah Pamit undur diri Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton